Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita teruskan kajian Kisah lengkap Nabi Isa AS Yang sudah melangkah di episod kedua Dalam firman Allah disebutkan Fa aja'ahal makhadu ila jidh'in nakhlati qalan siya Laytani mintu qabla hadhaa wakuntu nasyamansiyya Kemudian rasa sakit akan melahirkan Memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma Dia Mariam berkata Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini Dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan Surah Mariam ayat 23 Dalam kitab tafsir At-Tabari Berkata Wahab bin Munabbeh Saat Mariam sudah merasakan sakit Tanda melahirkan Beliau lalu keluar dari mihrobnya Menuju ke barat dari kota Iliya Atau Yerusalem Sampai di suatu desa yang jaraknya sekitar 7 mil atau 10 km dari kota Yerusalem Yang biasa disebut dengan Baitul Lahmi atau Bethlehem Di situ Liau bersandar di bawah pohon kurma Dan berkata Aduh sebaiknya aku mati Sebelum aku merasakan kesusahan Kesakitan saat melahirkan tanpa seorang suami Dan aku menjadi orang yang terabaikan dan terlupakan Maka dia Jibril Kemudian berseru kepadanya dari tempat yang rendah Janganlah engkau bersedihati Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu Surah Mariam ayat 24 Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu Surah Mariam ayat 25 Berkata Wahab bin Munabih Pohon yang digoyangkan oleh Mariam itu adalah Kurma kering yang tak berbuah selama 70 tahun Maka ketika Sayyidina Isa alaihissalam Sudah lahir ke bumi Kurma itu dengan ajaib tumbuh seketika Berbuah dan menjadi kurma yang segar di saat itu Sebagai mu'jizat atau karamah atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam Kemudian dia Mariam membawa dia Bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya Mereka kaumnya berkata Wahai Mariam Sungguh engkau telah membawa Sesuatu yang sangat mungkar Surah Mariam ayat 27 Wahai saudara perempuan Harun Ayat itu Mariam Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai Dan ibumu bukan seorang perempuan pezina Kenapa engkau melakukan seperti itu Surah Mariam ayat 28 Maka dia Mariam Menunjuk kepada anaknya Maksudnya Mariam adalah Para kaum disuruh untuk bertanya langsung kepada anaknya Mereka berkata Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan Surah Mariam ayat 29 Kemudian Allah membuat sang bayi Isa Bisa berbicara Dia Isa berkata Sesungguhnya Aku hamba Allah Dia memberiku kitab Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Surah Mariam ayat 30 Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Di mana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan salat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Surah Mariam ayat 31 Para sahabatku sekalian Yang masih setia mengikuti kajian ini Pertama Yang diucapkan oleh bayi Nabi Isa adalah Ini abudullah Sesungguhnya Aku adalah hamba Allah Dan Allah tunjukkan kepada para kaum Bahwa kalau tidak berkata seperti itu Suatu saat nanti Mereka akan berkata Bayi ini adalah anak Allah Maka Dengan perkataan Sungguh aku ini adalah hamba Allah Itu Menangkal Pendapat para kaum yang mengatakan Bayi ini adalah anak Allah Ibnu Abbas berkata Tidak ada bayi Yang bisa bicara di dunia ini Kecuali hanya ada empat Yang pertama Bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf Ketika bajunya disobek Yang kedua Bayinya Ashabul Uhdud Atau orang-orang yang dimasukkan ke tungku perapian Yang ketiga Bayi yang menjadi saksi Juraij Bahwa bayi itu adalah anak penggembala Dan yang keempat Bayinya Nabi Isa Alayhi Salam Persahabatku Dikatakan di dalam suatu riwayat Sesungguhnya Ada sekelompok dari kalangan kaum Nasrani Berkata kepada Sayyidina Ali R.A Sungguh sebagian dari karamah Isa bin Mariam Bahwa dia bisa berbicara ketika masih bayi Dan apakah Nabimu itu juga bisa berbicara saat masih bayi Sayyidina Ali menjawab Sungguh Nabi Isa A.S Berbicara ketika masih bayi Itu buat hujah Bahwa beliau memang lahir tidak mempunyai ayah Karena khawatir disalahgunakan oleh para kaumnya Seperti dianggap anak Tuhan oleh kaumnya Sedangkan Rasulullah S.A.W Tak perlu bisa berbicara ketika bayi Karena beliau tidak butuh hujah yang seperti itu Di dalam kitab Al-Kamil Fittarikh Dikatakan Mariam Sambil menggendong bayi Nabi Isa A.S Berangkat mengasingkan diri Bersama saudaranya Yusuf bin Ya'qub An-Najjar Seorang tukang kayu Berangkat menuju dataran tinggi Seperti yang disebutkan Allah di dalam firmannya Dan telah kami jadikan Isa putra Mariam Bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata Bagi kebesaran kami Dan kami melindungi mereka Di sebuah dataran yang tinggi Tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan Dengan mata air yang mengalir Surah Al-Mu'minun ayat 50 Dan para mufassirin Berbeda pendapat tentang Dimanakah tempat tersebut Ada yang mengatakan di Ramlah, Palestina Ada yang mengatakan tempat itu di Damascus, Syria Ada juga yang mengatakan tempat itu di wilayah Mesir Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Wakidi Saat Raja Hirdus Pemimpin Yahudi Pada masa itu Berniat mau membunuh Nabi Isa Al-Islam Ketika sudah masyur akan mu'jizatnya Ialah tentang perkataannya Atau bisa bicara ketika masih bayi Dan banyak dari kalangan kaumnya Yang beriman kepadanya Maka Mariam Dengan menggendong bayi Nabi Isa Serta didemani oleh Yusuf An-Najjar Mengungsi menuju Mesir Dan ketika sampai di suatu daerah Yang bernama Matriyah, Mesir Mereka menemukan sumur Lalu berhenti di situ Untuk membersihkan diri Karena baju Nabi Isa Al-Islam sudah kotor Maka Mariam mencucinya Dan saat mencuci baju tersebut Tampak cipratan air cucian baju Nabi Isa Al-Islam Melebar kemana-mana Atas izin Allah Cipratan air cucian Baju Nabi Isa Yang jatuh ke bumi Allah tumbuhkan rumput Yang biasa dikenal dengan Rumput balsam Dan rumput ini Tidak ditemukan di daerah manapun Kecuali Hanya di wilayah Matriyah, Mesir Oleh sebab itu Para kaum Nasrani Memuliakan rumput balsam ini Dan menjualnya dengan Harga yang mahal Khusus Bagi orang-orang Eropa Mengatakan bahwa Tak pantas Orang-orang Nasrani di Eropa Saat pembaptisan Tidak menggunakan air Kecuali yang dicampur Dengan rumput Balsam tersebut Rumput ini adalah Sebaik-baik rumput Di wilayah Mesir Pada kurun abad ke-9 Rumput ini sempat mati Akan tetapi Tumbuh lagi setelah itu Penjelasan tersebut Tertuang di dalam Kitab Bada'i Zuhur Sahabatku sekalian Dalam kitab Al-Kamil Fitariq Siti Maryam Serta Nabi Isa A.S Bermukim di wilayah Mesir Dan bertempat tinggal Di rumah kepala distrik Atau kepala daerah Yang menguasai wilayah itu Dan rumah itu Menjadi tempat pengungsian Atau perlindungan Para kaum fakir miskin Ada suatu kisah Bahwa Suatu ketika Di rumah sang kepala distrik tersebut Terjadi kemalingan Dan yang mencuri Adalah orang-orang Yang mengungsi di rumahnya Dan itu membuat hati Maryam sedih Karena sesuatu yang terjadi tersebut Kemudian Nabi Isa A.S Yang saat itu masih kecil Bertanya kepada ibunya Apakah engkau Menginginkan aku Menunjukkan siapa Yang mencuri uang itu Wahai ibu Iya anakku Siapa yang mencurinya Tanya Maryam Sungguh yang telah Mencuri uang itu Adalah orang buta Dan orang lumpuh Mereka berdua Bekerja sama Yang buta Menggendong yang lumpuh Lalu yang lumpuh Mengambil uang tersebut Lalu Nabi Isa A.S Mendatangi mereka berdua Yang mencuri uang tersebut Dan berkata Hai orang buta Coba Gendong orang lumpuh ini Dan orang buta itu Lalu menggendong Orang lumpuh tersebut Tapi Dia tidak mampu Nabi Isa kemudian Berkata kepada Orang buta tersebut Bagaimana kamu Tadi malam Kok kuat Menggendong dia Yang lumpuh Saat kalian berdua Mencuri uang Kok sekarang Kamu tidak bisa Menggendongnya Dan mereka Berdua Akhirnya Tersadar Meminta maaf Dan Mengembalikan uang tersebut Kepada pemiliknya Di waktu Nabi Isa A.S Berumur 12 tahun Di rumah Kepala distrik itu Atau kepala daerah itu Ada banyak tamu Dan Pak ketua prihatin Karena tidak Mempunyai air Buat suguhan Para tamu-tamunya Dan Di depan Para tamu tersebut Berjajar Sebuah guci Atau gelas kosong Kemudian Nabi Isa Menuangkan air Dari jari-jarinya Kedalam guci Yang berjajar Di depan Para tamu tersebut Akhirnya guci Atau gelas tersebut Dipenuhi dengan air Yang bisa diminum Untuk para tamu Sang ketua distrik Itu Sebagai mucizat Nabi Isa A.S Waktu beliau Masih anak-anak Pun juga Ada kisah Saat beliau Masih anak-anak Suatu hari Nabi Isa A.S Bermain dengan Anak-anak Sebayanya Lalu ada Seorang anak Kita sebut Namanya Gulam Melompati Anak yang lain Yang kita sebut Namanya Sobi Dan ketika Gulam itu Melompat Tak sengaja Kakinya Mengenai Sobi Yang dilompatinya Dan Sobi tersebut Tersungkur Dan mati Tepat di bawah Kaki Nabi Isa A.S Yang masih Kecil Darahnya Terkena Kaki Nabi Isa A.S Ada kaum Yang melihatnya Berkata Hei kau Anak kecil Yang membunuh Sobi Mereka Menuduh Nabi Isa Yang melakukannya Mereka Para kaum Itu Lantas Melaporkan Kejadian itu Kepada Hakim Dan Pak Hakim Bertanya Kepada Nabi Isa Hei Boca kecil Kenapa Kamu Membunuhnya Para kaum Ada yang Tak sabar Ingin Memukul Nabi Isa A.S Nabi Isa Menjawab Datangkan Mayatnya Kemari Maka Aku Akan Bertanya Siapa Yang Membunuhnya Para kaum Terheran Mendengar Penuturan Nabi Isa Yang masih Bocah Dan Mereka Mengambil Mayat Bocah Tersebut Dan Ditempatkan Di depan Nabi Isa Lalu Nabi Isa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengan Izin Allah Mayat Bocah Tersebut Hidup Kembali Nabi Isa Lantas Bertanya Hei Hei Kau Siapa Yang Membunuhmu Yang Membunuhku Adalah Si Hulam Jawab Bocah Yang Hidup Kembali Itu Dan Para kaum Makin Terkejut Atas Kejadian Aneh Yang Menimpanya Lalu Mereka Bertanya Kepada Sobi Yang Hidup Kembali Hei Sobi Siapa Dia Anak Yang Menghidupkan Mu Ini Si Sobi Itu Menjawab Beliau Adalah Isa Bin Mariam Dan Tak Berselang Lama Sobi Itu Mati Kembali Berkata Imam Atta Suatu Hari Siti Mariam Menyerahkan Nabi Isa Putranya Kepada Tukang Wenter Atau Tukang Mewarnai Pakaian Agar Nabi Isa Kecil Belajar Bagaimana Caranya Mewarnai Pakaian Kemudian Sang Tukang Wenter Mengajari Isa Cara Cara Mewarnai Pakaian Sang Tukang Wenter Berkata Baju Baju Ini Warnanya Beda Beda Dan Wadah Untuk Mewarnainya Juga Beda Beda Misalnya Baju A Warnanya Putih Maka Kamu Mewarnainya Dibak Putih Atau Baju B Warnanya Hijau Maka Kamu Warnai Dibak Hijau Dan Lain Lain Dan Sekarang Warnailah Baju Baju Ini Aku Mau Pergi Dulu Lalu Nabi Isa Mengambil Semua Baju Baju Tersebut Dan Memasukkan Semuanya Kedalam Satu Wadah Warna Sesaat Kemudian Sang Tukang Wenter Datang Dan Melihat Semua Baju Bajunya Dimasukkan Kedalam Satu Bak Hei Kau Kau Telah Merusak Semua Baju Bajuku Bagaimana Aku Harus Bertanggung Jawab Kepada Orang Yang Punya Baju Baju Ini Sang Tukang Wenter Terlihat Marah Besar Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Lalu Nabi Isa Berkata Jangan Marah Dulu Pak Angkatlah Baju Baju Itu Dan Ketika Sang Tukang Wenter Mengangkat Semua Baju Bajunya Dia Terkejut Saat Melihat Baju Baju Itu Sudah Berwarna Dengan Warna Warna Yang Berbeda Yang Diinginkannya Dia Lalu Meyakini Bahwa Itu Semua Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Wahab bin Munabbeh Dan Setelah Nabi Isa Sudah Dewasa Beliau Selalu Berkelana Di Muka Bumi Ini Jarang Pulang Ke Rumah Dan Bisa Dikatakan Tidak Mempunyai Rumah Tidak Bertempat Tinggal Tidak Beristri Tidak Berkendara Selalu Maka Baju Yang Terbuat Dari Bulu Dan Beliau Tidak Makan Kecuali Hasil Dari Upah Sang Ibu Memintal Karena Memang Ibunya Pekerjaannya Memintal Bulu Berkata Imam As-Sudi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Wahyu Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Wahai Isa Apabila Engkau Tidak Mau Menikah Di Dunia Ini Maka Aku Akan Menikahkan Mu Di Akhirat Nanti Dengan Seribu Bidadari Dan Selama Seribu Tahun Aku Akan Buatkan Walimatul Urus Untukmu Para sahabatku Sekalian Kita Lanjut Ke Episode Yang Akan Datang Wallahu A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh